Di tengah luasnya hamparan sawah yang hijau dan kebun yang subur, terukir kisah-kisah harapan dan kerja keras. Dalam 10 tahun terakhir, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo menghadirkan perubahan signifikan bagi kehidupan petani di seluruh negeri, termasuk di Kabupaten Cianjur. Presiden Joko Widodo telah mengubah wajah desa-desa di seluruh tanah air, menjadikan pusat kekuatan yang mendorong kemajuan bangsa. Selain itu, program pemberdayaan UMKM telah menjadi fondasi dalam membangun ekonomi rakyat. Program pembangunan infrastruktur yang diusungnya bukan hanya membangun jalan, tetapi juga membangun koneksi antar-kelembagaan, antar-individu, dan antar-budaya di Indonesia. Infrastruktur untuk konektivitas, pembangun jalan, pembangun jembatan, dan menghubungkan impian. Program infrastruktur yang dilakukan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Cianjur, berfokus pada pemulihan setelah gempa bumi besar yang terjadi pada November 2022. Presiden Jokowi memastikan proses rekonstruksi dimulai dengan membangun kembali rumah-rumah warga yang terdampak, termasuk pembangunan rumah tahan gempa, menggunakan teknologi RISA atau rumah instan sederhana sehat. Proses ini melibatkan relokasi warga ke lokasi yang lebih aman berdasarkan kajian dari BMKG dan instansi terkait untuk memastikan keselamatan mereka dari potensi bencana serupa di masa mendatang. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga memberikan bantuan untuk warga yang rumahnya mengalami kerusakan. Sehingga saya putuskan yang 50 akan menjadi 60 juta. Yang 25 akan menjadi 30 juta. Yang 10 akan menjadi 15 juta. Bantuan ini diharapkan dapat mendukung masyarakat dalam membangun kembali kehidupan mereka dan memulai kegiatan ekonomi lokal di tengah proses pemulihan. Termasuk telah dibangunnya kembali gedung-gedung yang rusak, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas umum lainnya seperti jalan dan jembatan. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Cianjur sampai 31 Agustus 2024, Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah dari tahap 1 sampai tahap 4 telah terselurkan sebesar 1 triliun 864 miliar 980 juta rupiah. Terima kasih kepada Bapak Presiden kita Jokowi yang sudah membantu. Dalam keadaan kita yang sedang berbuka, semoga tergantikan apa yang telah diberikan oleh Bapak Presiden kita. Amin, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin Terima kasih banyak Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi Yang telah membantu pemulihan sekolah ini Selamat, selamat datang Pak Sudah lihat keluarga kami Pak Selamat datang Pak